Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang kota kelahiranku yang dilanda banjir. Memang hampir setiap tahun di sini kami terdampak banjir pada saat musim hujan. Tapi sepertinya banjir kali ini lebih dahsyat dibanding tahun-tahun sebelumnya karena sudah sampai di pusat kota. Seperti pertokohan, hotel, rumah sakit, puskesmas, hingga di pemukiman warga. Nah, bila musim hujan seperti ini, kami tenaga kesehatan harus siap siaga untuk turun ke lokasi banjir guna memberikan pengobatan kepada warga di posko pengungsian. Pelayanan kesehatan termasuk kunjungan rumah atau home care berlanjut hingga di malam hari apabila ada warga yang membutuhkan. Hari kedua, hujan mulai reda, namun masih banyak rumah warga yang terendam banjir sehingga mereka tetap bertahan di lokasi pengungsian. Kami pun kembali memberikan pelayanan kesehatan di lima titik pengungsian yang terletak di wilayah kerja puskesmas Tama Maung, Kecamatan Panakukang, Kota Makasar. Umumnya, penyakit pasca banjir yang menyerang warga di lokasi pengungsian antara lain demam, batuk, pilek, diare, sakit perut, dan gatal-gatal. Bersyukur karena lokasi pengungsian ini segera mendapat bantuan dari pemerintah, swasta maupun perorangan berupa bahan makanan, karpet, selimut, dan peralatan mandi. Setelah selesai memberikan pelayanan kesehatan di beberapa masjid, kami bergeser ke gereja Toraja yang juga merupakan lokasi pengungsian peluhan warga yang terdampak banjir. Penyakit yang diderita warga, umumnya sama dengan penyakit yang kami temukan di poskop pengungsian sebelumnya. Penyakitnya selamat menikmati 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 selamat menikmati